Tangan berbisa jilid 35. Serangan Kim Hang tadi menimbulkan suara nyaring dibarengi dengan suara jeritan mengerikan tubuh tiga orang tadi terpental sejauh dua tombak lebih, ketika mereka jatuh terguling di tanah, sudah tidak bisa bernafas lagi. Bukan kepalang terkejutnya tamu tidak diundang dari luar daerah, ia segera lompat mundur sejauh satu tombak dan memerintahkan orang-orangnya berpencaran lima laki-laki berpakaian hitam yang lainnya tidak menunggu ada perintah keduanya sudah pada lompat menyikir dengan wajah ketakutan, benar-benar seperti ketemu setan di tengah hari bolong. Kim Hang lompat ke atas kudanya dengan sikap sangat tenang, berkata sambil langkat pundak, jikalau kalian masih ingin belajar kenal atau menyaksikan kepandaya ilmu Hang Lee Sem Sian, sekarang silahkan melanjutkan perjalanan kalian sekarang aku masih hendak menyambut rombongan kalian yang ketiga sebabis berkata demikian ia menarik tali kudanya dengan sangat tenang kuda itu dijalankan melalui mereka untuk melanjutkan perjalanannya ke selatan. Apa sebab ia tidak mau bertempur dengan tamu tidak diundang dari luar daerah? Apa sebab pula ia tidak mau menyerang lima laki-laki berpakaian hitam yang lainnya? Sebab ia tahu benar sekalipun ia sendiri dapat menjatuhkan tamu tidak diundang dari luar daerah atau membinasakan beberapa orang lagi anak buahnya, tetapi bagaimanapun juga ia tidak dapat membinasakan tamu tidak diundang dari luar daerah, jikalau toh ia tidak bisa membinasakan padanya, ada lebih baik berpura-pura rayau sedikit melepaskan ia hidup, biar ia mereka sanksi dan anggap benar-benar ada orang yang dinamakan Hang Lee Sem Sian itu sehingga ia bisa merasa takut dan undurkan diri. Memang sebabnya ia tidak mau membinasakan lima orang yang lainnya, itu disebabkan karena ia belum pernah membunuh mati orang dua dan hari itu sekalipun mengambil tiga jiwa orang biarpun yang dibbinasakan itu semuanya adalah orang-orang yang sudah seharusnya mendapat hukuman semacam itu, tetapi perbuatan membunuh orang bagaimanapun juga merupakan suatu perbuatan yang sangat kejam dan melawan hati nuraninya sendiri, sehabis melakukan pembunuhan itu dalam hati merasa gugup dan tidak enak oleh karena demikian pula, maka perginya ia meninggalkan mereka meskipun sikapnya tampak tenang, namun juga boleh dikata bahwa ia lari terdirip-dirip untuk menenangkan perasaan sendiri berjalan kira-kira tiga empat pal dengan tiba. Tiba di tepi jalan di bawah sebuah pohon besar, tampak seseorang duduk, dan orang itu ternyata adalah seorang setengah baya berjubah kuning yang tadi pernah dijumpainya dan menamakan diri sendiri Oe Ye Cheng. Kim Hang berseru kaget, ia segera menghentikan kudanya, selagi hendak membuka mulut untuk bertanya, Oe Ye Cheng bangkit dan berkata sambil tertawa besar, Haha, kepandaian ilmu Hang Le Sem Sian benar-benar sangat hebat, aku yang rendah mendapat kehormatan untuk menyaksikan benar-benar sangat beruntung, Kim Hang lompat turun dari kudanya, dan berkata sambil menjurah, Oe Ye Cheng puat tadi bukankah berjalan menuju ke utara, apa sebab kini sebaliknya berada di tempat ini aku tidak suka ada orang yang menguntit, maka itu aku lalu balik kembali menjawab Oe Ye Cheng sambil tertawa-tawa. Kim Hang tahu yang dimaksudkan oleh Oe Ye Cheng tentunya ingci, maka saat itu wajahnya lantas menjadi merah, katanya sambil tersenyum semuaiku itu hanya tertarik, oleh perasaan heran saja, sebetulnya tidak mengandung maksud jahat, harap lo Ciam puat suka memaafkannya Oe Ye Cheng kembali duduk di bawah pohon, ia memberi tanda dengan tangannya minta Kim Hang duduk untuk mengobrol, hanya aku tadi juga sudah menghajar seseorang dan membunuh mati delapan orang dari golongan kalong, baru balik kembali, Ciam puat maksudkan apakah Lem Kek Sin Kun bersama delapan anak buahnya bertanya Kim Hang terkejut, Benar, Im lihat Hang sedikit-dikitnya harus rebah di pembaringan tiga bulan baru bisa pulih kembali. Kesehatannya menjawab Oe Ye Cheng sambil menganggukan kepala dan tertawa. Kim Hang yang sementara itu masih berdiri dan menyender di perut kudanya, berkata sambil tersenyum, perbuatan Ciam puat yang menyingkirkan bahaya bagi masyarakat sesungguhnya patut dihormati, tetapi aku tidak tahu bolahkah kiranya dapat mengetahui sedikit keadaan lo Ciam puat tidak perlu, maksudku balik kembali ialah ingin coba-coba kepandayanmu berkata Oe Ye Cheng sambil menggelengkan kepala, apakah lo Ciam puat masih pikirkan kesalahan omongku tadi tidak aku hanya senang mencoba-coba ilmu kepandayan orang. Kulihat ilmu kepandayanmu cukup tinggi, boleh juga dijadikan tandingan jelasnya aku bermaksud meneliti secara mendalam, dengan hati yang sejujurnya Kim Hang lantas berkata, tentu saja Bo Am Puat bukan tandingan Ciam puat. Bo Am Puat kira, tak ada gunanya kita bertanding juga. Lelaki yang mengaku bernama Oe Ye Cheng itu berkata, kau takut merusak persahabatan di antara kita Kim Hang menganggukan kepalanya, setelah itu berkata, ya, Bo Am Puat tidak mengharapkan perpecahan di antara sesama kawan. Lebih-lebih tak ada maksud Bo Am Puat memecah kekuatan yang ada dalam rimba persilatan lelaki itu tertawa, katanya lagi. Oe Ye, bukan begitu. Yang kuartikan dengan bertanding tadi, bukanlah secara langsung mengajakmu bertempur. Tentu saja aku mempunyai sesuatu care, tersendiri untuk menjajal sampai di mana tingginya ilmu kepandayanmu. Kim Hang berkata care apa itu maksud Ciam puat lelaki itu menuding dengan jarinya ke arah selatan, dan berkata sebentar lagi rombongan ketiga dari mereka akan segera tiba. Kau boleh sama-sama menempur mereka, siapa yang menang lebih dulu dia boleh disebut sebagai juara, memang benar itu merupakan care bertanding yang paling baik. Tanpa merusak persahabatan antara sesama golongan dapat menunjukkan sampai di mana kemampuan tempur sendiri. Yakni dengan menghadapi musuh. Kim Hang memandang ke tempat yang ditunjuk di sebelah selatan benar saja di sana lantas muncul banyak sekali titik-titik hitam yang semakin lama semakin jelas, ternyata adalah empat buah tandu yang digotong oleh orang-orang berbaju hitam, sedang menuju ke arah di mana Kim Hang dan O.A.Y. Cheng berada. Untuk mengambil kotak batu giyok di Danau Tai Petie, orang-orang dari golongan kalong sampai merasa perlu membagi kekuatan mereka menjadi tiga kelompok. Regu pertama dan kedua sudah diberangkatkan lebih dahulu, kalau begitu yang datang ini dengan sendirinya adalah Regu ketiga, di mana juga turut serta ketua perkumpulan golongan kalong, istri ketua perkumpulan tersebut, beserta dengan ketiga orang selir-selirnya. Infosi laki-laki misteri O.A.Y. Cheng ternyata sangat tepat, benar saja sebentar kemudian ketua perkumpulan golongan kalong, nyonya ketua perkumpulan tersebut dan tiga orang. Selirnya sudah akan melewati tempat itu, yang paling depan adalah ketua perkumpulan golongan kalong, sedang empat tandu yang lain sudah tentu diisi oleh empat orang istrinya. O.A.Y. Cheng memandang ke arah Kim Hong, kemudian berkata, Nah, masing-masing kita boleh memilih satu lawan, siapa di antara kita yang berhasil memenangkan lawannya lebih cepat, boleh digelang dialah yang mempunyai kepandayan tinggi, mengetahui dirinya dihadang orang, ketua perkumpulan golongan kalong berteriak, Kui Bin, Usirlah dua orang itu dari dalam tandu segera lompat turun dua orang wanita, mereka adalah selir pertama ketua golongan kalong, Liu Kui Bin, dan selirnya yang kedua Tau Kim Hoa. Kim Hong tentu tidak asing, tapi bagi mereka, Liu Kui Bin dan Tau Kim Hoa yang melihat salah satu dari kedua penghalang itu adalah jago muda kita dengan tertawa kaget, ia berkata, Eh, lagi-lagi kau selir kedua ketua golongan kalong Tau Kim Hoa lebih tua dari selirnya yang kesatu, maka kepada Liu Kui Bin ia memanggil namanya saja. Liu Kui Bin, kau pilih yang mana. Permaisuri pertama Liu Kui Bin menengok ke arah Kim Hong sebentar, kemudian sambil tertawa cekikikan ia berkata, Yang tua lawan yang tua, dan yang muda tentu timpalannya harus yang muda pula. Biarlah aku pilih yang mudaan itu saja. Liu Kui Bin lalu melirik tajam ke arah Kim Hong. Sementara itu laki-laki yang bernama O.A.Y. Cheng itu memandang Kim Hong, lalu katanya, Pilihan mereka tepat juga, Bagaimana kalau menurut kau Kim Hong merasa sebal melihat kedua selir dari ketua golongan kalong itu, dengan menganggukan kepala dia berkata, Yang manapun boleh, Bagus, O.A.Y. Cheng berteriak girang. Mari kita melakukan gerakan bersama, Kau yang memberi komando, Siapa yang lebih cepat mengusir musuh, Tau Kim Hoa mendekati O.A.Y. Cheng, Dan Liu Kui Bin ke arah Kim Hong. Di saat itu juga, Kim Hong sudah berkata, Satu, dua, Pukul titik. Kedua tangan Kim Hong didorongkan ke depan, Memukul ke arah selir pertama ketua golongan kalong Liu Kui Bin Pada saat yang sama O.A.Y. Cheng menggempur si selir kedua Tau Kim Hoa. Liu Kui Bin dan Tau Kim Hoa mendorongkan kedua tangan mereka, Dengan maksud mendorongkan pergi kedua laki-laki penghadang jalan itu. Terdengar suara empat pasang tangan yang beradu keras, O.A.Y. Cheng dan Kim Hong masing-masing mundur satu tindak, Tapi di saat itu Tau Kim Hoa dan Liu Kui Bin mundur jauh ke belakang masing-masing jatuh terduduk di tanah. Inilah suatu kekalahan bagi golongan kalong. O.A.Y. Cheng menoleh ke arah Kim Hong dengan tersenyum, Ia bertanya, Bagaimana dengan hasil pertandingan dengan tenang? Kim Hong berkata, Kekuatan kita seimbang, Mereka mendapat kemenangan bersama. Wajah ketua perkumpulan golongan kalong berubah, Lalu memberi perintah, Pukui, Keng Hei-e, Keluarlah kalian, Hadapilah dua orang itu dari dua joli lainnya, Masing-masing muncul seorang wanita setengah baya dan seorang gadis cantik jelita, Mereka adalah nyonya ketua perkumpulan kalong A.O.Y. Pokui dan selir ketiga ketua golongan itu yang bernama Lim Keng Hei-e. A.O.Y. Pokui dan Lim Keng Hei-e menghadapi P.O.Y. Cheng dan Kim Hong, Mereka membuat satu persiapan untuk menggempar kedua penghadang jalan itu. Keadaannya seperti tadi juga, O.Y. Cheng berkata kepada Kim Hong, Kau lagi yang harus memberi komando pertempuran kali ini. Kim Hong menolak, Katanya, Sekarang yayarlah Ciam Pua saja yang memberi perintah baik, Sahut O.Y. Cheng. Setelah itu dia membuat satu posisi bagus, Dan segera berkata, Satu, dua tempur, Masing-masing, A.O.Y. Pokui dan Lim Keng Hei-e menghampiri seorang. Empat pasang tangan didorongkan, Kedepan, O.Y. Cheng menempur O.Y. Pokui, Kim I Hong menempur Lim Keng Hei-e. Akibat dari perpaduan kekuatan tangan itu, Nyonya ketua perkumpulan golongan kalong O.Y. Pokui jatuh terjengkang, Kedudukan O.Y. Cheng hanya bergeming sedikit saja. Di lain pihak pertandingan Kim I Hong dan Lim Keng Hei-e stabil, Masing-masing bergoyang sebentar tanpa ada. Seorang pun dari mereka itu yang terjatuh. Dilihat sepintas lalu, Agaknya kekuatan kedua orang ini agak seimbang. Memandang ke arah O.Y. Cheng, Kim Hang berkata, O.Y. Cheng pual, Ilmu kepandayanmu jauh lebih tinggi dariku, Akibat dari adanya kemenangan O.Y. Cheng dan kekuatan dirinya, Kim Hang harus menyerah kalah. O.Y. Cheng mendelikan meta, Ia tahu betul bahwa pemuda itu tidak mengerahkan tenaga penuh, Demikianlah dia menjadi marah. Kim Hang kau berani main gila di hadapanku suaranya keras sekali. Kim Hang menundukan kepala ia menyerah kalah. Seng Nyonya dan ketiga selir ketua perkumpulan golongan kalong tidak berhasil mengusir dua penghadang, Kejadian ini betul-betul membuat marah Seng ketua. Dengan sinar matanya yang dipentang lebar-lebar dia lantas maju, Langsung menghadapi dua lelaki itu. Dengan suara yang sangat dingin sekali ia berkata, Kalian betul-betul mempunyai ilmu kepandayan yang hebat. Sebutkanlah namamu, Kim Hang berkata, Aku Kim Hang, Lelaki misterius yang mengaku bernama O.Y. Cheng itu juga berkata, Aku O.Y. Cheng Hai, Ketua perkumpulan golongan kalong mengeluarkan suara dari hidung. O.Y. Cheng, Nama ini masih asing sekali, O.Y. Cheng menganggukan kepala, Betul. Memang asing sekali, Ketua perkumpulan golongan kalong membentak. Dari mana kau datang HMMM, O.Y. Cheng berdengus. Dari mana kau datang bentak lagi ketua golongan kalong? Dengan tertawa O.Y. Cheng menjawab pertanyaan itu. Bukan dari daerah Sihek dan juga bukan dari Taiwan. Wajah ketua perkumpulan golongan kalong berubah dalam sekejap namun hanya sebentar. Sambil membelalakan metu dan suara yang gemetar dan membentak, mengapakah sebut-sebut daerah Taiwan dengan dingin O.Y. Cheng berkata, Kenapa? Aku tidak boleh. Dan kenapa kau gemetar begitu mendengar disebutnya nama daerah Taiwan sepasang metu ketua perkumpulan golongan kalong tampak semakin beringas, wajahnya menjadi begitu buas, tiba-tiba kedua tangannya disodorkan ke depan dengan satu kekuatan yang tak terduga, langsung dia turun tangan sendiri menggempur dan menerjang laki-laki yang mengaku bernama O.Y. Cheng itu. O.Y. Cheng sudah menduga kalau dia bakalan mendapat serangan mendadak yang seperti ini, dengan lincah dan gesit dia meloncat ke samping, melejit lagi, dan cuut, tubuhnya lenyap dia melarikan diri meninggalkan ketua golongan kalong, nyonya ketua golongan kalong beserta ketiga orang selirnya. O.Y. Cheng melarikan diri, meninggalkan Kim Hang di tempat itu juga. Kim Hang berteriak, Ciam Pua, mengapa kau lari? Mari kita terjang bersama-sama. Dari jauh terdengar suara laki-laki yang mengaku bernama O.Y. Cheng itu, Kim Hang, lekas lari. Bantuan mereka tambah lagi, kau tidak mungkin dapat menghadapi keroyokan mereka. Lihat pelindung hukumnya juga datang Kim Hang memperhatikan, betul-betul dari jauh terlihat satu gulungan petih meluncur datang, itulah pelindung hukum dari golongan kalong yang menamakan dirinya tamu tidak diundang dari luar daerah. Kekuatan golongan kalong segera bertambah satu mungkin disusul oleh kekuatan-kekuatan lainnya. Untuk menghadapi golongan kalong bersertanya dan selir-selirnya saja belum tentu Kim Hang dapat menang. Apalagi ditambah seorang tamu tidak diundang dari luar daerah, Mungkinkah ia dapat menyelamatkan diri? Untuk menghindari kerwalan-kerwalan itu Kim Hang mengikuti jejak O.Y. Cheng, tubuhnya melejit, sebelum mereka sempat menghadang dirinya, dia sudah pergi jauh sekali. Kim Hang mengikuti jejak yang diambil oleh O.Y. Cheng. Betul saja, tidak lama kemudian dia berhasil menyusul orang tua itu. Dari jauh dia memanggil, Ciam Pua titik. Ciam Pua titik. O.Y. Cheng menganggap dirinya sudah haman mendengar panggilan Kim Hang di belakang, dia pun menghentikan gerakannya. Kedua orang itu bergabung kembali. Memandang ke arahnya Kim Hang bertanya, Ciam Pua apa kau takut kepada ketua perkumpulan golongan kalong? Dengan tertawa O.Y. Cheng berkata, Terus terang saja ku katakan bahwa aku masih bukan tandingannya. Kim Hang berkata, Tapi apa gunanya harus melarikan seker, terbirit-birit begitu rupa. Hahaha, O.Y. Cheng tertawa. Kau kenal siapa salah satu dari selir ketua perkumpulan golongan itu? Kim Hang menundukkan kepalanya. O.Y. Cheng berkata lagi, Mengapa kau tidak menggunakan tenaga penuh sewaktu menggempur selir ketiga dari golongan kalong? Yang bernama Lim Keng Hei itu bagaimana Kim Hang harus menjawab pertanyaan yang seperti ini? Ia tidak tahu bagaimana harus menjawabnya, Maka lalu mengalihkan pembicaraan ke soal lain, Ciam Pua, Mengapakah sebut-sebut nama daerah Sehek dan Taiwan? Aku hendak meyakinkan dugaanku, Hendak mengetahui bagaimana perubahan wajah ketua perkumpulan golongan kalong tersebut. Jika ku sebut nama dua daerah itu memangnya ada apa di sana belum waktunya kau tahu, Berkata O.Y. Cheng tenang. Kim Hang memandang laki-laki itu. Suatu hari, Pasti akan ku beritahu juga kepadamu, Tapi bukan sekarang, Sambung O.Y. Cheng cepat melihat Kim Hang cemas. Kim Hang berkata, Bila perlu bantuan tenaga Bo Am Pua, Bo Am Pua bersedia membantu, Kapan saja Ciam Pua merasa perlu O.Y. Cheng menggoyangkan kepalanya. Lain kali sajalah. Aku harus mengurus sesuatu lebih dulu selamat tinggal. Setelah itu tubuhnya melejit dan pergi meninggalkan Kim Hang. Kim Hang berteriak-teriak, Ciam Pua hendak pergi ke telaga Tai Pek Tai dari Jauho. A.Y. Cheng menjawab pertanyaan itu, Bukan empat tokoh kuat dari golongan kalong sudah terluka, Dalam sepuluh hari ini mungkin mereka tidak akan berani melakukan gerakan lagi. Untuk sementara boleh dikata sudah aman, Legakanlah hatimu. Sampai ketemu nanti Kim Hang memperhatikan lenyapnya bayangan laki-laki yang bernama O.Y. Cheng itu, Itulah seorang laki-laki yang penuh dengan teka teki, Banyak kemisteriusan, Ada sesuatu yang disembunyikan olehnya. Apakah yang disembunyikan oleh O.Y. Cheng? Kim Hang tidak tahu. Dengan ilmu kepandayan yang dimiliki oleh O.Y. Cheng tadi, Namanya pernah menggemparkan rimba persilatan. Dan O.Y. Cheng itu terang adalah satu nama samaran nama sebenarnya, Siapakah nama sebenarnya dari orang yang mengaku bernama O.Y. Cheng itu? Tiba-tiba, Satu pikiran terlintas dalam benak Kim Hang, Mungkinkah siorang berkerudung di dalam gunung busan orang yang menyebut dirinya penguasa rumah penjara rimba persilatan yang baru itu? Tidak mungkin pikiran ini segera ditolak keras. Terjadinya penguasa rumah penjara rimba persilatan kembar, bukanlah suatu kebetulan. Kim Hang sudah berhasil menemukan penguasa rumah penjara rimba persilatan yang lama berada di gunung Tai Pasan, Orang itu belum dapat dikatakan sebagai pendekar dari golongan kesat ya, Tapi dia jelas bukan berasal dari golongan sesat. Lain lagi halnya dengan penguasa rumah penjara yang baru, Yang menempatkan dirinya di gunung busan kalau orang ini jelas lebih jahat dan lebih kejam, Ada kemungkinan berasal dari golongan sesat. Tidak kesatupun dari kedua orang itu yang mempunyai ciri-ciri bersamaan dengan laki-laki yang menyebut dirinya bernama O.E.Y. Cheng itu. Tidak mungkin O.E.Y. Cheng salah seorang dari penguasa rimba persilatan yang manapun. Kalau begitu, siapakah orang yang bernama O.E.Y. Cheng tadi? Benar-benar Kim Hang buntu sendiri dengan pikirannya. Perjalanan pemuda kita dilanjutkan ke arah gunung busan dua hari kemudian titik. Kim Hang tiba di suatu dusun kecil yang bernama Chiyok Yan Peng. Di sana dia mencari sebuah penginapan, Memesan beberapa macam makanan dan duduk di salah satu meja yang menghadap ke jalan raya. Dari jauh berlari datang seorang penunggang kuda berbaju putih, Dengan suaranya yang lantang sekali orang ini menuju ke arah Kim Hang dan berteriak saudara Chin, Tidak aku sangka kita bisa berjumpa kembali di tempat ini. Bagaimana keadaan lu? Baik-baik saja kah selama ini Kim Hang adalah nama baru dari pemuda kita, Sebelum dia mengetahui usalusul dirinya dia bernama Chin Hang. Orang yang disebut dengan panggilan saudara Chin itu adalah Kim Hang. Kim Hang memandang ke arah orang yang baru datang itu dia segera mengenali kepada murid si tamu tidak. Diundang dari luar daerah yang asli, namanya Fiao Peng Kiam Hek Bok Siu. Haa, Kim Hang berteriak girang. Itulah kenalan lama, sedang perpisahannya dengan Bok Siu di gunung Tai Pasan, Dia baru berjumpa sekarang. Saudara Bok Siu, berkata lagi Kim I Hang, Semakin segar saja, Bok Siu agak tertarik dengan kecantikannya Leng Bi Ye Sian, Di gunung Tai Pasan dia tidak berhasil menyaksikan wajah Jei Ita gadis itu, Demikianlah sehingga saat ini baru berhasil menemukan Kim Hang kembali. Saudara Chin hendak kemana demikian Bok Siu bertanya. Nama yang dikenal oleh Bok Siu adalah Chin Hong, bukan Kim Hong. Karena itu panggilan saudara Chin saja yang selalu keluar dari mulutnya. Kim Hang bangkit dari tempat duduknya, dan menghampiri Bok Siu, lalu katanya. Aku sedang menuju ke gunung Busan, hendak menantang si penguasa rumah penjara rimba perselatan yang baru itu, Oh, Bok Siu mengeluarkan keluhan. Saudara Bok Siu, kau hendak kemana balik bertanya Kim Hong. Aku hendak pergi mencari beberapa orang, dan membuat perhitungan dengan mereka, jawab Bok Siu. Kim Hong menatap wajah kawan itu dalam sekali, kemudian bertanya lagi, siapa-siapakah mereka? Bok Siu menyeret sebuah bangku, ia duduk di tempat itu, dan berkata, Mari kita makan dahulu, biarlah sambil dahar kita perlahan-lahan bercerita lagi. Waktu itu pelayan rumah makam pun tiba, mereka lantas saja menyebut barang makanan yang sudah tersedia di meja. Setelah Kim Hong memasuki rumah penjara rimba perselatan, Setelah dia berhasil mendapatkan ilmu tiga pukulan Maut Hoan Tia Sam Chiang, ilmu kepandaian Bok Siu ya tahu benar tidak lagi dapat menandinginya, Walaupun demikian, Kim Hong tidak memandang rendah kawan lamanya itu, demikianlah mereka makan bersama. Hei titik tiba-tiba Bok Siu berkata, Dimanakah sumo aimu ii 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 jiei maksudmu siapa lagi kalau bukan dia yang cantik jelita dia sedang mengurus sesuatu, Dia baik sekali kepadamu, berkata Bok Siu, agaknya pemuda ini mengiri. Oh kau hendak menantang penguasa rumah penjara rimba perselatan yang baru di gunung busan Bok Siu bertanya. Betul, Kim Hong mengangguk. Mengapa bertanya Bok Siu? Aku hendak menolong Nona Leng, menjawab Kim Hong. Dia sudah menjadi orang tawanan penguasa rumah penjara yang baru di Gunung Busan. Ah ah ah, Bok Syu terkejut, inilah kejadian yang benar-benar di luar dugaannya. Penguasa rumah penjara Rimba Persilatan di Gunung Busan itu sengaja menantang penguasa rumah penjara Rimba Persilatan yang lama di Gunung Tai Pasan inilah akibatnya dari sepasang penguasa rumah penjara Rimba Persilatan kembar itu, berkata Bok Syu. Kau belum tahu sebabnya, berkata Kim Hong. Apa yang belum tahu bertanya Bok Syu. Nona Leng tentu hidup sengsara di dalam rumah penjara, mengapa bukan penguasa rumah penjara Rimba Persilatan yang lama di Gunung Tai Pasan yang menantang perguasa rumah penjara Rimba Persilatan yang baru di Gunung Busan. Hubunganku dengan penguasa rumah penjara Rimba Persilatan bukan hubungan biasa, hubungan kami agak istimewa, kau mempunyai hubungan yang istimewa juga dengan Nona Leng itu kalau begitu, kata Bok Syu agak cemburu. Kau salah paham. Yang kumaksudkan dengan hubungan istimewa adalah dengan penguasa rumah penjara lama di Gunung Tai Pasan jawab Kim Hong. Kau telah mempunyai Nona Inciye, mengapa masih mengejar-ngejar Nona Leng? Jangan berkata seperti itu, berkata Kim Hong tidak puas. Mengapa kau harus menantang bertanding pada penguasa rumah penjara Rimba Persilatan yang baru? Tahukah kau betapa hebatnya ilmu kepandaian penguasa rumah penjara Rimba Persilatan baru di Gunung Busan ini? Guru ku pun belum tentu dapat menandinginya, kau, kau hendak menantang dia betul, jawab Kim Hong gagah. Jangan memikir yang bukan-bukan, berkata Bok Syu. Ada sesuatu yang hendak ku utarakan kepadamu, maukah kau mendengarkannya katakanlah saja, ku kirakah sudah cukup mempunyai satu inciye, dan kau juga tidak menyangkal bukan bahwa hubunganmu dengan Nona Leng itu tak mengandung sesuatu yang luar biasa? Maka tak keberatankah kau bila mana aku mendapatkan Leng Biesian? Oh, tentu saja sama sekali aku tidak keberatan, jawab Kim Hong. Bagus, berseru Bok Syu Girang. Maka tak perlu lagi kau menantang penguasa rumah penjara Rimba Persilatan yang baru di Gunung Busan, tak perlu lagi kau menolong Leng Biesian serahkanlah semua tugas ini kepadaku, biar aku yang menantang penguasa rumah penjara Rimba Persilatan yang baru itu, biar aku yang menolong keluar dia dari sana, tidak mungkin. Berkata Kim Hong keras. Tidak mungkin kau dapat menolongnya. Tidak mungkin kau dapat menandingi penguasa rumah penjara Rimba Persilatan yang baru di Gunung Busan itu, tidak mungkin pun toh boleh saja aku coba, bukan berkata Bok Syu. Biar bagaimana aku harus menggunakan kesempatan ini, aku harus menolong Leng Biesian. Bukan maksudku menghilangkan kesempatanmu, berkata Kim Hong, tapi ketahuilah olahmu bila sampai terjadi kau mengalami kegagalan bagaimana aku harus memberi pertanggungan jawabku kepada gurumu. Memang guruku pernah memesan supaya aku tidak menerima tantangan dari penguasa rumah penjara Rimba Persilatan yang baru di Gunung Busan, kata Bok Syu terus terang. Walau demikian, demi keselamatannya Nona Leng, demi kebanggaan Nona Leng akan kuusahakan juga, apalagi, gurumu pernah memberi pesan begitu, kata Kim I Hong. Lebih-lebih tidak mungkin lagi, dan lebih-lebih tidak boleh kau pergi menerjang bahaya, jangan kau mengganggu usahaku, berkata Bok Syu. Guruku pasti tidak akan menyalahkanku bila dia tahu bahwa aku menerjang bahaya ini demi untuk membela kehormatan dan melepas Benona Leng, Tapi, kurira kau masih tidak mempunyai itu kesanggupan untuk menandingi penguasa rumah penjara Rimba Persilatan yang baru di Gunung Busan, belum tentu, berkata Bok Syu. Dan hendak menjajal juga, sampai di mana ilmu kepandaian jago silat baju biru itu, kau mengimpi barangkali kata Kim Hong. Hektometer, Bok Syu mengeluarkan suara dari hidung. Kau terlalu maaf hina diriku, heh ini adalah suatu kenyataan. Bukan, semacam penghinaan. Betapa bahaya pun yang berada di depan mata, toh akanku terjang, kata Bok Syu gagah. Aku tidak berdaya terhadapmu, berkata Kim Hong sambil menghela nafas. Kau bisa sedia memberi kesempatan kepada ku tanya lagi Bok Syu, terserah kepadamulah kalau begitu, berkata Kim Hong lemah. Demikian mereka mengakhiri perdebatan yang seperti itu, dan meneruskan pesta makan di meja itu. Saudara Bok Syu, Kim Hong bertanya lagi. Maksudmu berada di tempat ini adalah hendak mencari beberapa orang. Siapakah orang-orang yang hendak kau cari itu? Sebentar urusan ini akan kuberitahukan padamu sesudah kau berhasil menolong Nonaleng, kata Bok Syu. Di manakah gurumu berada? Aku hendak mengajukan pertanyaan kepadanya, berkata Kim Hong. Tentang hal apa? Tanya Bok Syu. Aku hendak menanyakan seseorang kepadanya nama orang itu Kim Hong. Kim Hong bertanya Bok Syu. Betul Kim Hong itu adalah ayahku, berkata Kim Hong. Bok Syu berkata, Gutuku mana tahu di mana adanya ayahmu sekarang? Kim Hong berkata, Kukira dia tahu. Bok Syu berkata lagi, Dimisalkan guruku tahu di mana adanya ayahmu itu, bagaimana aku harus memberitahukan kepadamu sebelum Kim I Hong menjawab pertanyaan tadi, seorang tua yang mengenakan pakaian warna kuning menghampiri mereka, memberi hormat kepada Kim I Hong dan Bok Syu. Setelah itu ia berkata, Numpang tanya, Siapa di antara kalian yang bernama Kim Hong? Hati Kim Hong mengalami getaran keras, segera ia bangkit dari tempat duduknya dan menjawab pertanyaan itu, Akulah yang lociampu memaksudkan, orang tua berbaju kuning ini mengeluarkan sepucuk surat, diserahkannya kepada Kim Hong dan berkata, Surat ini ku dapat dari salah seorang tawanan yang ditawan oleh penguasa rumah penjara rimba persilatan baru di Gunung Busan. Aku baru saja mendapat kebebasan dari tempat itu, dan surat ini dititipkan kepadaku untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama Chin Hong. Ternyata tuanlah adanya, kalau begitu harap suka diterima surat ini, Kim Hong menerima surat pemberian itu sambil memperhatikan orang tua berbaju kuning sekian saat. Lalu tiba-tiba bertanya, Bolehkah boampu mengetahui nama dan sebutan ciampu yang mulia hektometer, orang tua berbaju kuning itu mengeluarkan dengusan dari hidung. Namaku Lam Kiong Sian Leong, boleh aku mengetahui, berkata lagi Kim Hong. Bagaimana lo tiang dapat keluar dari penjara si penguasa rumah penjara rimba persilatan itu? Orang tua berbaju kuning Lam Kiong Sian Leong berkata, Mengapa tidak kau baka dulu suratnya Kim Hong memeriksa surat, seketika wajahnya berubah memandang ke arah orang tua berbaju kuning Lam Kiong Sian Leong dan bertanya. Surat dari Nona Leng betul, Lam Kiong Sian Leong menganggukan kepala. Kim Hong menyobek sampul surat, mengeluarkan isinya dan mulai membaca. Demikianlah bunyi surat tersebut. Chin Kong Chu yang terhormat, Malam itu di kota tiangan aku pernah omong besar di hadapanmu, hendak menangkap satu maling kecil. Siapa tahu maling tidak berhasil ku tangkap malah aku sendiri yang kena tangkap. Sungguh memalukanku kira guruku sangat khawatir sekali, karena hasil tindakanku adalah suatu perbuatan yang terlalu memalukan buat guruku. Muridnya penguasa rumah penjara rimba persilatan yang ternama kena juga ditawan orang api. Aku tak berdaya, inilah suatu kenyataan kini, aku sudah berada di dalam kamar tahanan penguasa rumah penjara rimba persilatan yang baru di gunung busan. Aku pikir-pikir lama sekali, di sini aku mendapat kesempatan banyak untuk berpikir, dan keputusanku adalah seperti ini, guruku telah menawan banyak orang, dan aku juga menjadi tawanan orang. Guruku menyiksa banyak orang, Gutuku tentu memikirkan juga bagaimana susahnya sanak famili mereka yang tertawan olehnya. Karena beliau juga memikirkan nasib diriku yang sudah menjadi tawanan orang. Inilah yang dinamakan pembalasan bukan maksud menantang guru sendiri atau mencela perbuatannya, tapi inilah sesuatu kenyataan guruku sudah berhasil menawan banyak orang dan dikurungnya di dalam penjaranya, dan kini muridnya sudah menjadi tawanan orang dan juga dikurung di dalam penjara. Kudengar kau sedang melakukan perjalanan kemari tentu maksudmu hendak menantang penguasa rumah penjara rimba persilatan yang baru, dengan maksud menolong diriku. Terima kasih. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih. Tapi aku tak suka menerima pembelaanmu seperti itu, karena guruku masih ada. Seharusnya gurukulah yang datang menolongku mengapa harus orang lain tolong beritahu kepada guruku maksud hatiku ini, dan cobalah beri anjuran padanya, supaya beliau suka membebaskan orang-orang yang berada di dalam kamar tahanannya itu. Aku ditahan dan dibawa orang. Beliau sangat menderita. Dengan demikian juga dengan keadaannya orang-orang yang ditawan dan ditangkap olehnya itu, sanak famili mereka pun akan menderita juga. Tolong beritahu kepadanya, berilah kebebasan kepada orang-orang tersebut. Dan terakhir, aku tak dapat menerima kebaikan hatimu, kau kularang menantang penguasa rumah penjara rimba persilatan yang baru dia gagah, kau bukan tandingannya sekali lagi. Kuharap kau membatalkan niat ini. Surat ini kutulis bukan atas desakan atau tekanan orang, surat ini kutulis dengan hati yang sejujurnya, dengan ketulusan hati yang tidak terhingga, sekian, dan sekali lagi terima kasih. Dari Leng Biyesian Kamar Tahanan No. 40 dari penguasa rimba persilatan yang baru di Gunung Busan demikian bunyi surat tersebut selesai membaca surat Leng Biyesian, hati Kim Hang mengalami getaran hebat, tidak disangka sama sekali, bahwa gadis itu menolak pertolongannya, Bok Siu. Menyaksikan perubahan wajah kawannya, dengan tertawa, dia bertanya apa kata Nona Leng dalam suratnya. Kim Hang tidak menjawab pertanyaan Seng Kawan, dia sedang berpikir, dengan alasan apa Leng Biyesian menolak pertolongannya. Mengapa dia meminta penguasa rumah penjara rimba persilatan lama saja yang dianggapnya wajib menolongnya? Terjadinya bantrokan di antara kedua penguasa rumah penjara rimba persilatan baru dan lama akan menimbulkan lain kegaduhan. Sudahkah terpikir oleh Leng Biyesian sampai ke situ? Terdengar lagi suara Bok Siu Hei, bolahkah aku membaca surat itu bukan urusanmu, bentak Kim Hang yang masih berada di dalam keadaan uring-uringan kukira kau diberi lemparan batu olehnya, berkata Bok Siu pula. NG, jawat Kim Hang singkat. Tapi tak ada urusan denganmu mana boleh berkata Bok Siu sambil tertawa. Urasan Leng Biyesian adalah urusanku, bukan urusanmu. Apalagi adanya surat penolakan ini, berarti aku menang darimu. Selama tinggal, sampai kita berjumpa lagi lain waktu, meninggalkan jago kita, Bok Siu tertawa dengan hati senang, dia mendapat sedikit kemenangan di sana tinggal dua orang, itulah Kim Hang dan si kakek berbaju kuning Leng Kiong Siyang Leong. Terdengar suara Leng Kiong Siyang Leong berkata, Chuan Chin, adakah surat balasan yang harus ku sampaikan kembali? Kalau ada, aku bersedia membawakannya ke sana, IHM, Kim I Hang mengeluarkan suara dengusan. Tidak perlu aku menolongnya. Tapi bukan berarti aku takut kepada penguasa rumah penjara rimba persilatan yang baru itu. Tekadku tidak bisa dirubah. Tetapi hendakku tantang penguasa rumah penjara baru itu. Aku akan ke sana sekarang juga, kalau begitu, kata orang tua berbaju kuning Leng Kiong Siyang Leong. Sampai kita berjumpa lagi, tubuhnya melesat, dan orang tua ini pun meninggalkan tempat itu. Dua hari kemudian titik. Di bawah gunung busan mendatangi seorang anak muda, inilah jago kita Kim Hong. Gunung busan mencakup 12 puncak-puncak gunung lainnya dengan puncaknya yang tertinggi terletak di atas puncak Siyang Leong. Kim Hong sedang melakukan perjalanan menuju ke arah tempat itu. Satu bayangan abu-abu meluncur datang, menyongsong kedatangan Kim Hong. Dikala mereka sudah berhadap-hadapan, Kim Hong segera mengenali kepada si kakek botengan, tokoh silat yang bernama Bwee Hawan, itu orang pertama yang berhasil memenangkan penguasa rumah penjara rimba persilatan lama di gunung Tai Pasansi Muka Bupengan. Bwee Hawan perlihatkan senyum riangnya, menghadapi Kim I Hong dan berkata, Kedatangan saudara Chin kemari adakah dengan maksud untuk menantang bertanding penguasa rumah penjara di sini ya? Jawab Kim Hong cepat. Hampir setiap orang masih memanggil Chin Hong kepadanya, ini disebabkan mereka belum tahu penggantian nama keluarganya. Kau datang sendirian bertanya lagi Bwee Hawan. NG pendek jawaban Kim Hong, hendak menantang bertanding pada penguasa rumah penjara di sini NG. Sekali ini jawaban Kim Hong disertai dengan anggukan kepalanya. Sudahkah terpikir olahmu, segala akibat dari perbuatan yang akan kau laksanakan itu sudah. Mengapa Chiampu berada di tempat ini? Aku adalah salah seorang dari pegawai rumah penjara rimba bersilatan baru di gunung INL, jawab si Bopengan Bwee Hawan OOO titik menjadi pengurus bagian penerimaan tamu. Kira-kira demikianlah, ha, ha. Seperti tiat OS yang su di gunung Tai Pasan seperti apa yang kita masih ingat, si burung besi tiat OS yang su adalah pengurus rumah penjara rimba persilatan untuk urusan penerimaan tamu di gunung Tai Pasan rumah penjara rimba persilatan begitu menghebohkan dunia sehingga sampai terjadi usaha kembar dunia tempat. Yang tidak sama, yang lama berkedudukan di gunung Tai Pasan dan yang baru mengambil tempat di gunung busan si kakek Bopengan Bwee Hawan menyengir, dia memberi keterangan lebih jauh seperti ini, katanya, kedudukanku sama dengan apa yang dijabat oleh si burung besi tiat OS yang su. Tapi aku tidak serakus dia itu, aku tidak meminta uang perkenalan, aku juga tidak pernah memeras orang, aku wajib memberi saldut penghargaan, berkata Kim Hong. Tiam Pua patut menerima pujian, terima kasih, berkata Bwee Hawan demi kelancaran usaha rumah penjara rimba persilatan baru kami dengan ini aku hendak mengetahui, barang apakah yang hendak dijadikan barang pertaruhan aku ada membawa uang seribu tahil perak, berkata Kim Hong. Dan uang ini bersedia kuserahkan bila aku kalah bertanding, baik, silahkan kau mendaftar dulu, catatlah dalam buku pendaftaran. Mungkin sebelum makan sore, kau dapat mencicipi kesenangan di dalam rumah penjara rimba persilatan kami. Selamat datang dan selamat menempati kamar di dalam sel-sel tahanan rumah penjara rimba persilatan kami yang baru, Bwee Hawan membuat suatu gerakan tanda ia telah menyilahkan orang masuk. IHM, Kim Ihang mengayun langkah kakinya lebih cepat, dia tidak gentar sama sekali. Bwee Hawan mengajak pemuda ke suatu tempat, di sana terdapat meja dan kursi tinggi, di atas meja terdapat sejilid buku pendaftaran dari para tamu. Diserahkannya kepada Kim Hong dan berkata, Bacalah buku keterangan tamu kami, Kim Hong menerima bundel surat-surat keterangan itu, di sana telah terdaftar 52 orang tamu yang pernah menantang penguasa rumah penjara rimba persilatan baru, di antaranya ada beberapa nama yang tidak asing lagi baginya seperti siorang tua senjata Pit Parak Chu Giok Tian dari OEY Sanpei, Maliong Po dari Partai Buto, Liu Win Choang dari Sanhang Tiao Kiok di kota Tiang An, pengemis sakti Lubong Kong, tamu tidak diundang dari luar daerah, kakek IEO Epek Hang Peng dan banyak nama lain-lainnya, adanya nama Lubong Kong di dalam daftar buku tamu ini sangat mengejutkan Kim I Hong. Seperti apa yang kita ketahui, Lubong Kong sedang mengadakan persiapan hendak menantang pertandingan pada penguasa rumah penjara rimba persilatan yang lama di Gunung Tai Pasan, tapi hal itu belum terjadi mengapa hari ini sudah kejeblos dalam rumah penjara yang baru. Kim Hong masih membalik-balik lembaran bundel surat keterangan pendaftaran itu. Tiba-tiba titik matanya terbelalak. Eh, mengapa pula dia sampai bisa berada di tempat ini Kim Hong? Karena di situ, di dalam surat keterangan yang baru dibaliknya ada dilihatnya nama OEY Ceng. Keterangan sebagai berikut, Nama OEY Ceng. Umur 46 tahun. Waktu menantang, tanggal 6 bulan. Kim Hong membaca lagi barang persiapan yang rela untuk diserahkan, Kipas Wasiat Han Sian Giok Tlok. Tanggal 6 bulan 7? Hari ini adalah tanggal 6 bulan 7. Ternyata lelaki misterius yang mengaku bernama OEY Ceng itu hendak menempur penguasa rumah penjara rimba persilatan baru pada hari ini. Kim Hong berpikir lagi, baru saja ia memisahkan diri, arah tujuannya lurus ke utara, bertentangan dengan arah yang kutempuh. Mengapa mendadak son tak dapat berada di tempat ini? Mengapa menantang penguasa rumah penjara rimba persilatan yang baru? Lelaki yang bernama OEY Ceng itu pernah menganjurkan dirinya untuk memberi bantuan kepada dua partai besar. Maka dia mengutus Injie pergi ke telaga Taipei Tai. Kim Hong hendak menolong Leng Biai Sian, karena inilah, dia tidak bisa memberi penaga bantuannya kepada tokoh-tokoh silat dari dua golongan itu. Seharusnya, OEY Ceng pergi ke tempat itu. Kenyataan tidaklah demikian hari ini tanggal 6 bulan 7. OEY Ceng hendak bertanding dengan si penguasa rumah penjara rimba persilatan yang baru. Inilah soal yang mengejut kesendirinya. Menutup buku pendaftaran itu, Kim Hong memandang ke arah si kakek Bopengan Bwe Hawan. Segera dia meminta keterangan tentang apa yang belum diketahui itu, katanya, Dari aliran manakah orang yang bernama OEY Ceng, orang yang hendak bertanding memasuki rumah penjara rimba persilatan baru di hari ini kakek Bopengan Bwe Hawan menggoyangkan kepala, dia menjawabnya. Tidak tahu kami tidak diharuskan untuk membuat dan memeriksa secara meneliti dari setiap orang yang hendak menerima tawaran bertanding perang, Bilakah orang yang bernama OEY Ceng ini tiba bertanya lagi Kim Hong? Baru saja, ku kira dia belum sampai di atas puncak Sin Lee Hong, pertandingan sayembara rumah penjara baru ditetapkan di atas puncak Sin Lee Hong. Hati Kim Hong bergerak cepat, pikirnya lagi, ilmu kepandayan orang itu setarap dengan apa yang kumiliki, mengapa tidak segera membuat pengejaran? Dan menyaksikan ilmu kepandayan dari ilmu simpanannya Kim Hong segera mengambil putusan. Segera menyusul laki-laki yang bernama OEY Ceng di atas puncak Sin Lee Hong tergesa-gesa, dia mencatatkan namanya, nama, Kim Hong, umur, 18 tahun, tanggal pendaftaran, tanggal 6 bulan 7. Persiapan barang pertaruhan yang hendak dipersembahkan, emas murni sebanyak seribu tel. Menyaksikan tulisan yang terakhir ini, si kakek Bopengandwe E. Hawan tersenyum dengan serius, dia berkata emas murni sebanyak seribu tel. Tentunya emas murni dari rumah penjara rimba persilatan lama di Gunung Tai Pasan bukan? Tentunya kau sudah berhasil memenangkan pertandingan itu. Betul. Bu Ampua adalah orang ketiga dari sekian banyak penantang-penantang yang berhasil memenangkan uang emas murni sebanyak seribu tel itu. Kakek Bopengandwe E. Hawan berkata lagi, orang kedua yang berhasil lepas dari kamar tahanan si penguasa rumah penjara rimba persilatan lama, Tentunya sumo ai mu yo ing ing itu, bukan Kim Hang terkejut. Eh Kim Hang mendongakan kepala, dengan penuh keheranan ia bertanya. Bagaimana kau tahu mudah untuk diduga berkata Bu E. Hawan setiap orang yang pernah mendapat petunjuk dari murid si dewa persilatan, Tentu saja mendapat kemajuan hebat, dapat atau tidaknya menandingi si penguasa rumah penjara lama, adalah ditetapkan oleh waktu.